Selamat pagi, sahabat-sahabat Sonora Network. Apa kabar di pagi ini? Mudah-mudahan kabar baik, sehat, senantias, senantias semuanya. Selama 1 jam selama ini dengan pukul 8 nanti, kita akan berbahas di acara Sales Mastery with Eloise Solugus, sonantias, senantias motivator, sales trainer, dan leadership coach. Dan topik kita di pagi ini menarik banget untuk teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora tentang What Great Sales People Do in Final Quarter. Apa sih yang dilakukan oleh seorang salesperson hebat pada kuartal terakhirnya? Ini akan kita bahas di pagi ini, sekaligus nanti kita akan juga menyempatkan membahas pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat-sahabat semua yang juga sudah dikirimkan beberapa waktu yang lalu, belum sempat kita bahas. Pak Eloy, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bima, dan selamat pagi Indonesia, teman-teman sales di seluruh tanah air. Kita kembali bertemu dan saya mau menyapa beberapa orang dulu ya Pak Eloy. Silahkan Pak Eloy. Dua hari lalu saya ke salah satu perusahaan di Ancol ya, di Carun Pokpan, dan saya bertemu dengan seorang Ibu Lily namanya, yang ternyata menjadi seorang pendengar setia kita setiap hari Rabu pagi. Ibu, kalau sedang mendengarkan, terima kasih dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini menginspirasi Ibu dan teman-teman lain di seluruh tanah air. Teman-teman, kita hari ini akan berbicara mengenai apa sih yang dilakukan oleh seorang salesperson yang hebat di bulan-bulan menjelang akhir tahun seperti ini. Karena ada teman-teman yang mungkin sudah capai targetnya, ada teman-teman yang hampir capai targetnya, tapi mungkin ada teman-teman yang juga masih a long way to go. Masih banyak hal yang harus dilakukan ya. Dan hari ini, itu yang kita bahas dan kita lakukan. Tentu saja teman-teman silahkan memberikan pertanyaan, atau memberikan komen, bisa melalui SMS ya Mas Bima ya? Iya, di 0812-112-9200. Iya, atau bisa mengunjungi Twitter di Sonora. Iya, di at Sonora FM 92 Jakarta. Ataupun Anda juga bisa men-tweet Pak Eloy ya di at Eloy Seluku. Betul sekali. Dan teman-teman nanti yang berhasil dan beruntung akan mendapatkan dua buku dari kami. Oke. Satu buku yang pertama adalah Life Success Triangle. Ini adalah motivasi, buku motivasi yang saya tulis. Dan ini penuh dengan inspirasi. Juga mendapatkan buku yang kedua dari saya, yang dituliskan oleh Mbak Albertine Enda, yang judulnya Eloy. Ya, kisah ajaib anak pedalaman nias ke panggung dunia. Itu perjalanan hidup saya dari gubuk. Baru melihat mobil pada usia 10 tahun, ditinggal ayah ketika masih usia 9 bulan, kemudian tapi bisa ke Jakarta, bisa sekolah selama 6 tahun di Australia, dan bisa hari ini, bisa bersama dengan ibu bapak dan keliling beberapa perusahaan di beberapa kota dan beberapa kota di Asia ya. Jadi silahkan, bagi nanti yang Anda mau mendapatkan buku itu, Anda boleh berpartisipasi. Nah, Mas Bima, hari ini kita akan berbicara mengenai, kalau waktunya cukup, kita berbicara mengenai 7 hal yang dilakukan oleh Great Sales People. Ya, kalau berbicara mengenai Great Sales People, itu sebetulnya berbicara mengenai Rave Sales Person. Dan teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, Rave berbicara mengenai Relationship. Jadi R-nya adalah Relationship, Relationship Based and Value Creation Selling. Kami sangat percaya, untuk bisa berhasil di tengah-tengah kompetisi yang semakin menggila seperti hari ini, maka dibutuhkan yang pertama adalah kemampuan membangun hubungan dengan klien. Di dalamnya ada Click, ada Communicate, dan ada Connect. Itu yang biasa kita bahas. Tetapi tidak cukup, kita butuh yang namanya Value. Di mana di situ ada Care, ada Creativity, ada Consistency. Maka nanti setelah itu, kita berbicara C yang terakhir, namanya adalah Credible, yang melahirkan Engagement, Customer Engagement. Nah, hari ini tujuh hal ini adalah, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang pada saat-saat seperti ini? Yang pertama kita berbicara mengenai, they are positively relaxed. Nah, ini harus hati-hati, karena Anda mungkin akan berpikir, saya akan mengatakan, kerja, 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 kerja. Action, 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 action. Calling, 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 calling. Ya, betul. Nanti di dalamnya ada itu. Tetapi justru ya, dari pengalaman saya sendiri, dan bertemu dengan orang-orang hebat di berbagai tempat, dan saya membaca referensi orang-orang hebat dalam dunia, cells, ini justru yang mereka punya. Relax, positively. They are positively relaxed. Nah, apa itu? Nanti kita bahas secara detail. Yang kedua, they know what they really want. Mereka tahu betul-betul, apa yang mereka inginkan. Oleh karena itulah, nanti kita tidak kaget melihat mereka begitu antusias, kerja keras. Sampai malam. Kenapa? They know what they really, really want. Nah, teman-teman, kalau sekarang lagi di mobil, atau mungkin sedang mendengarkan di kantor, atau di rumah, coba pikir-pikir ya. What you really want. Apa yang betul-betul Anda inginkan. Yang Anda siap membayar harganya. Bahkan dengan tetesan air mata, dan kalau perlu, tetesan darah. That's what I mean when I say, you really want. You really know what you want. Itu yang kedua. Nanti kita bahas juga secara detail, Mas. Dan yang ketiga adalah, they master the sales process. Saya sekarang, Mas Bima, sedang mempersiapkan berbagai macam hal, yang perlu disiapkan, untuk satu konsep, yang menurut saya penting sekali, yang saya berikan namanya itu, Sales Institution of Indonesia. Ini, The School for Rafe Sales People. Ini adalah sekolah untuk orang-orang sales. Dari ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, itu ada sekitar 10 ribu kebutuhan orang sales. Tapi bukan orang sales biasa. Ini adalah kopasusnya para sales. Ini adalah special force-nya para sales. Nah, di dalamnya, untuk menjadi seorang yang kita sebut, Certified Rafe Sales Person, itu banyak sekali yang dibutuhkan. Salah satunya memang, kita berbicara melalui personal mystery, yang saya bahas dalam buku Life Success Triangle. Tapi kemudian, hal yang lain adalah, memang we have to master the sales process. Itu, adalah ilmu lama, sudah dikenal dari puluhan tahun yang lalu. Tetapi, sampai hari ini, memang saya merasa itu adalah sales process, yang harus dikenali oleh semua orang sales, kalau mau berhasil dalam dunia penjualan. Walaupun, mengenal sales process saja tidak cukup. Karena itu, hanyalah beginning of the journey. Itu hanya, langkah awal, langkah kedua, dari perjalanan jauh dari seorang sales. Nah, apa itu di dalamnya? Tentu saja, teman-teman, kita sudah pernah bahas, dan mungkin juga Anda pernah ikut training, ya. Kita berbicara mengenai leads and referrals, dan berbagai macam. Nanti juga kita akan bahas beberapa poin pentingnya. Dan yang keempat, ternyata, mereka adalah orang-orang yang they are a great relationship builder. Mereka itu adalah orang-orang yang bisa membangun hubungan dengan baik. Dan yang kelima adalah, they give value first. Mereka, kalau bangun pagi, bukan berkata siapa yang akan saya jualin hari ini, tetapi siapa yang akan saya bantu. Keenam, they build positive personal brand everyday. Nah, teman-teman, kalau sedang mendengarkan ini ya. Tolong ingat-ingat kalimat yang pernah saya sampaikan beberapa waktu sebelumnya. Your name is a brand. You are a brand. Anda adalah sebuah merek. Jadi, every activities, setiap aktivitas yang Anda lakukan, termasuk status BB Anda, pagi ini, coba lihat baik-baik. Apakah status BB, FB, dan Twitter Anda, sedang membangun brand yang baik kah? Atau sedang menghancurkannya? Karena ternyata, klien Anda bisa membacanya, dan kalau Anda penuh dengan kekesalan, janganlah berharap Anda bisa mendapatkan target dalam bulan ini. Dan yang terakhir, they work the extra miles. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras. They act more than talk. Mereka orang-orang yang lebih banyak bekerja, daripada cuma ngobrol-ngobrol biasa. Itu adalah hal-hal, Mas Bima yang akan kita bicarakan hari ini. Iya. Dan tentu saja ada beberapa pertanyaan minggu lalu juga, nanti kita bisa kunjungi, ya. Iya, ini topik kita pakai ini, what great sales people do in final quarter. Nah, ini menarik banget nih. Banyak orang yang sudah di akhir quarter, atau di babak yang terakhir ini, udah mulai, aduh, udah capek, males. Aduh, udah kayaknya bete gitu. Udah titik jenuh ya Pak Eloy. Titik jenuh banget. Tapi, ini dibahas lagi nih, kita pengen bangkitkan kembali, semangat-semangat yang sudah patah, semangat-semangat yang sudah loyok lagi, mau dibangkitkan kembali nih. Good. Jadi, pasti di dalamnya memang action itu penting sekali. Ayo teman-teman bangkit ya. Tetapi, saya sebagai seorang teocentric motivator dan sales trainer, saya memandangnya justru dari perspektif yang mungkin agak berbeda dari pesan-pesan yang disampaikan oleh beberapa teman yang lain. Itulah sebab kenapa saya mengatakan yang pertama sekali, they are positively relaxed. Oke. Kenapa Mas Bima mungkin pernah bertemu dengan seorang sales, atau seorang teman biasa, atau seorang yang baru bertemu, yang dia itu kelihatannya itu tidak relax, tidak santai, dia nervous. Dan ada teman-teman yang kalau dia sudah ketinggalan target nih, dia itu menjadi khawatir. Dan akhirnya, waktu dia approaching customer, waktu dia telpon, sadar atau tidak sadar, ternyata kekhawatirannya itu bisa dirasakan oleh si prospek. Dan kita hidup di tengah-tengah dunia, termasuk prospek kita, yang juga banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak stresnya, sehingga waktu bertemu dengan si sales person yang juga stres karena tidak capai target. Entah mungkin ya, cicilan kontraknya belum bayar, atau mungkin sales person yang hebat sekali punya alfad, tapi ya mungkin dari sisi financial dia punya uang banyak, tapi mungkin dari dalam keluarga, tadi pagi baru ribut dengan istrinya mungkin. Atau si istri yang menjadi RO, menjadi AO, AE di satu perusahaan besar, eh ternyata suaminya tiga hari nggak pulang. Ini kan kita hidup di tengah-tengah dunia, ini yang memang bisa membuat kita khawatir. Nah ternyata kekhawatiran itu, kalau kita tidak kelola baik-baik, itu bisa dirasakan oleh si klien. Produk kita bisa bagus sekali, Mas Bima. Kita bisa punya pengalaman yang hebat, produk knowledge-nya bisa bagus sekali, tetapi simply, waktu kita ketemu dengan klien, itu ada sesuatu barrier, yang membuat si klien tidak nyaman dengan kita. Nah kenapa kalau itu bisa terjadi, itu sebetulnya masalah deep inside, jauh di dalam diri kita masing-masing. Nah itulah sebab saya memulainya dengan mengatakan, relax, positively. Nah bagaimana kita bisa relax, di tengah-tengah, apalagi kalau yang tadi saya katakan, sedang mengalami, badai. Karena gak tahu pengalaman Mas Bima ya, tapi kadang-kadang hidup itu bisa seperti itu, benar gak Mas? Iya. Ada badai juga. Benar keturunnya ya. Ada masalah, ada mungkin kesehatan. How can you survive, in the middle of the storm of life? Itu loh pertanyaannya. Karena bicara mengenai sales, itu bukan hanya berbicara mengenai produknya, bahkan bukan berbicara mengenai value yang akan Anda berikan. It is about you. You are selling yourself. Jadi, positively relax. Now, ternyata juga, ini bukan hanya, milik orang-orang yang sedang mengalami badai Mas. Ada seorang filsuf abad ke-16, namanya adalah Blaise Pascal. Dia pernah melakukan satu penelitian kecil-kecilan, tetapi saya pikir hasil penelitian yang menarik sekali. Oleh karena dia melihat banyak orang dalam hidup ini, yang tidak happy, tidak bisa relax, tidak bisa bahagia, bukan hanya waktu mereka mengalami masalah besar. Justru, ada orang-orang juga, yang uangnya banyak, namanya terkenal, posisinya tinggi sekali, tetapi tetap cannot relax. Kalau ketemu orang gitu ya, mereka bisa tertawa, tapi lihat hatinya yang paling dalam, sebetulnya mereka itu sedang merintih kesakitan. Nah, jadi, excuse me, jadi harus bagaimana? Blaise Pascal melakukan satu pemikiran yang mendalam sekali. Dan memang saya memilih untuk menjadi pembicara yang, suka berbicara hal-hal mendalam seperti ini. Blaise Pascal mengatakan begini, kenapa kau ada orang-orang yang sangat hebat, but they are not happy. Mereka gak bisa relax. Dia mengatakan dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan, dia mengatakan begini, it is because in the heart of a man and a woman, there is a room that there is nothing, and no one can feel, except God, the creator himself. Dia mengatakan, kenapa kau ada orang-orang, yang punya banyak uang, tenar sekalipun, dan termasuk orang-orang sales tentunya. Tidak bisa relax. Tidak bisa bahagia. Anda mengatakan begini, karena di dalam hati setiap manusia, ada satu ruangan yang kosong. Dan ruangan itu ternyata, tidak bisa diisi dengan mobil mewah, tidak bisa diisi dengan rumah mewah, tidak bisa diisi dengan jalan-jalan keluar negeri setiap liburan, tidak bisa diisi dengan pacar yang, atau suami yang hebat. Ruangan itu, kata Pascal, dan saya setuju, hanya bisa diisi dengan sang pencipta, dan pemelihara kehidupan. Nah, when we talk about positively relax, teman-teman, ini sengaja, saya bicara pelan ini, karena ini penting sekali, karena saya harap pesan-pesan ini, masuk di otak bawah sadar Anda. Waktu kita berbicara mengenai, positively relax, ini hanya muncul ketika ibu bapak, sadar sesadar-sadarnya pagi hari ini. bahwa kalau Anda sekarang bisa menarik nafas, papa dan ibu, nafas itu bisa berhenti tadi malam. It can't. Dan nafas itu bisa berhenti nanti malam. Tetapi kalau sekarang Anda bisa mendengarkan saya dan Mas Bima pagi ini, hanya ada satu alasan, yaitu bahwa sang pencipta dan pemelihara kehidupan, memberi Anda kesempatan untuk bernafas dan hidup. Dan tolong dengarkan kalimat berikutnya. Dan kalau beliau memberikan Anda kesempatan untuk hidup dan bisa bernafas, itu karena beliau punya rencana yang indah untuk Anda kerjakan sepanjang hari ini. Tolong dengarkan kalimat yang terakhir. Dan kalau Anda mendapatkan rencana itu, si beliau ini, Tuhan yang memberikan panggilan itu akan menolong Anda untuk melakukan yang terbaik sampai akhir kuartal ini. Saya hanya berharap ibu dan bapak Anda menerima dulu pesan itu. Hari ini bukan hanya hari lain, ini adalah hari yang sangat spesial. Jika tidak, malam terakhir, Tuhan mengambil alatmu. Hari ini, hari yang spesial. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin. Karena kalau hari ini sama dengan hari kemarin, Tuhan sedang mencabut nafasmu dan nafasku tadi malam. Tolong pikirkan itu baik-baik. Teman-teman sales di seluruh tanah air, Anda mengejar target, itu betul. Anda mau keliling dunia ketika mendapatkan sales itu, itu betul. And you have to. And you will. Tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah relax positively. Hari ini, dapatkan dulu pesan itu. Today is not just another day. Sehingga harapan saya sebelum kita masuk ke segmen yang kedua, bernafas panjang-panjang. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi. I don't know. Mungkin memang Anda sudah lama tidak capai target dan Anda sedang turun motivasinya dan Anda merasa, I cannot make it anymore. There is hope. Karena kenapa masih ada harapan? Karena Anda masih bernafas. Kalau tidak ada harapan untuk masa depan, tadi malam nafas itu sudah berhenti. Jadi as long as selama Anda masih bisa bernafas. Detik ini, smile. Tersenyumlah. Karena sang pencipta dan pemelihara kehidupan mau ngomong begini. There is hope. Ada harapan. And you never know. Mungkin klien yang sedang Anda temui hari ini adalah jawaban dari seluruh pergumunan kekhawatirannya. Jadi, relax my friend. Relax. Setelah relax itu, kita akan bahas nanti hal-hal yang lain yang memang sifatnya lebih technically skillful. But please, start with this. Today is a very special day. Smile my friend. There is hope. Ada harapan untuk hari ini. Oke, masih ada harapan untuk Anda semua. Jadi, jangan putus harapan. Syukuri apa yang sudah Anda capai. Jadi, tarik nafas panjang dulu. Syukuri, gitu ya. Positively relaxed, tadi kata Pak Eloy. Jangan berkata, mungkin relax ini jangan dianggap yang negatif. Relax kan banyak orang yang, ah santai dulu, santai dulu. Enggak ya. Bukan yang gitu, tapi ini yang positively relaxed. Dalam arti tadi, mensyukuri apa yang sudah Anda raih saat ini. Renungkan. Kita setak dulu, diam sejenak begitu ya. Menyukuri dengan segala sesuatu yang ada. Nanti kita akan bahas nih Pak Eloy, dengan yang tadi, yang akan lebih skillful lagi nanti di isi men berikutnya ya. Tentang bersama kami, saya juga masih ingatkan untuk teman-teman yang lain, yang juga mau gabung, ini SMS saja di 0821-121-9200. Ataupun juga bisa Twitter kami di at sonorafm92, atau at Eloy Seluku. Ada dua buku yang akan dibagikan untuk Anda di pagi ini. Tetap bersama kami di Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Kembali lagi di acara Sales Mastery with Eloy Seluku di pagi ini, tentang topiknya adalah what great sales people do in final quarter. Tadi baru, yang pertama ya, positively relaxed. Dan ini juga banyak, ada pertanyaan kemarin yang minggu lalu, Pak Eloy ini katakan, dari Pak Sujono, saya sudah 4 tahun jadi seorang sales. Ya. I really love my job. Begitu kan, tapi terkadang saya merasa bosan. Sudah sampai di titik jenuh, di baru 4 tahun. Meskipun dia cinta dengan pekerjaan ya, Pak Eloy. Ini gimana nih, cara menghilangkan pekerjaan, rasa bosan yang seperti ini. Tadi dikatakan, positively relaxed salah satunya. Ada cara lain gak sih, Pak Eloy? Pak, saya kok merasa ya, kalau Anda mengerjakan apa yang Anda sukai, lelah mungkin, tapi bosan tidak. Itu menarik ya. Waktu Anda, saya ulang kalimat ini, waktu Anda melakukan pekerjaan yang memang pekerjaan itu disediakan untuk Anda. Artinya Anda enjoy, Anda mungkin lelah, tetapi Anda tidak bosan. Saya mengalaminya, Mas. Saya gak bisa melihat pekerjaan lain yang lebih kusukai daripada sharing seperti ini, training melalui buku, consultancy, coaching, siaran seperti ini. Saya bisa lelah. Ini sekarang kita juga lagi batuk ini, karena kelelahan. Tetapi, apakah bosan? Gak ada waktunya tuh. Jadi pertama, saya justru mau bertanya, Pak, betulkah Anda sedang mengerjakan pekerjaan yang pas untuk Anda? Karena kalau pas, harusnya Anda masuk dalam flow. Flow itu adalah satu terminologi, psikologi yang digunakan, yang artinya adalah, Anda melakukan sesuatu, bahkan bisa lupa makan, bisa tidur. Ya. Kenapa? Because you enjoy it so much. Nah, tapi juga hati-hati, jangan langsung berpikir juga, wah, kayaknya kalau begitu, ini bukan pekerjaan yang pas buat saya. Belum tentu. Karena justru, saya mau usulkan, lakukanlah yang terbaik, paksakan diri Anda, untuk memberikan yang terbaik, di dalam pekerjaan yang sekarang, supaya pada akhirnya, Anda mulai mengerti, di art atau seni, di dalam pekerjaan, yang Anda sedang gelutin ini. Kadang, orang itu menjadi jenuh dan bosan, karena dia belum menguasai, bidang pekerjaan itu. Sehingga, gimana sih orang, kalau sebagai seorang sales, ditolak ke sana kemari, ditolak ke sana kemari, dan bisa menjadi jenuh, dan bisa menjadi bosan. Nah, Bapak, sebagai kalimat terakhir dari saya, adalah definisi daripada disiplin. Disiplin, artinya adalah, Anda memaksakan diri, melakukan suatu kegiatan, pada saat Anda, sedang bosan, untuk melakukannya. Itu disiplin diri. Jadi, Bapak, kalau Anda mengatakan, I love what I'm doing, tapi kalau saya menjadi, bosan ya, menjadi jenuh, Pak, yang pertama, pikir ulang, ya. Kalau memang betul, Anda betul-betul enjoy, bisa jadi, Pak, Anda hanya perlu mengingatkan diri, ayo disiplin. Artinya apa? Kalahkan rasa bosannya. Oke. Dan, take the action, karena orang yang berhasil, adalah orang yang disiplin, orang yang disiplin, adalah orang yang mampu, membuat dirinya, melakukan suatu kegiatan, pada saat dia sedang bosan, untuk melakukan kegiatan itu. That's disiplin. Oke, ini termasuk jadi, yang kedua tadi, Pak Eloy berarti ya. they know what they really want. Yang kedua ini penting sekali, karena, kita kalau pergi nonton saja ya, di bioskop nih, itu untuk memilih film yang kita mau tonton, itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ya. Waktu kita pergi ke restoran, waktu kita diberikan menu, tidak segampang itu loh, untuk memilih. Nah, di dalam hidup, juga banyak sekali pilihan-pilihan, dan umumnya, inilah yang membuat, siapapun, khususnya teman-teman sales, itu yang anda bisa perform, apalagi di akhir-akhir tahun seperti ini. Apalagi kalau berbicara, really want, kalau sekedar berkata, I want it, saya mau, semua orang bisa mengatakan. Tapi kalau sudah pakai kata really want, itu artinya adalah, anda sudah membiarkan yang lain itu pergi. Membiarkan pilihan-pilihan lain itu, untuk sementara, atau untuk selamanya, disingkirkan, untuk satu pilihan ini. So, do you really want, do you really know what you really want? Apakah anda tahu, apa yang betul-betul anda inginkan, di akhir tahun, di kuartal terakhir ini? Kalau anda punya sales target, misalnya masih 500 juta, atau 1M, atau 3M, yang harus closing, within these three months, pertanyaannya adalah, betulkah anda, betul-betul mau untuk closing? Betulkah anda, betul-betul mau untuk achieving, untuk meraihnya? Itu pertanyaannya. Dan nanti orang-orang akan mengatakan, tentu saja aku mau. Hey, hold on. Tunggu dulu. Saya tidak hanya bertanya sekedar mau. Oke, kita pakai angka saja ukurannya. Kalau kita berbicara 1 sampai angka 10, angka 10 itu adalah keinginan yang sangat besar, at all cost, apapun harganya akan kubayar, asal bisa meraih, maka orang-orang yang, they really know what they want, mereka tahu apa yang mereka inginkan, mereka itu di level 9 dan 10. Oke. Jadi apapun harganya, itu loh mas, kenapa akhirnya ada orang-orang sales yang loyo, ada orang-orang sales yang membeli, dia mesti ditendangin terus pantatnya sama atasannya, baru mau jualan, baru mau calling, baru mau visiting. Karena mereka itu sebetulnya, tidak benar-benar ingin sih. Mereka itu datang ke kantor, kalau mau jujur lah, banyak orang masuk dalam dunia sales, itu cuma sekedar batu loncatan. And this is wrong. Apalagi kalau Anda sudah dalam dunia jualan ini, lebih dari setahun. Kalau satu tahun pertama Anda baru coba-coba, aku bisa mengerti. Tapi kalau Anda bertahan dalam dunia penjualan, selama bertahun-tahun, dan Anda mindsetnya adalah cuma sekedar lewat, you are wasting your time. Anda sedang menyanyiakan hidup, dan tolong ingat kata yang sangat tegas dari Socrates, ketika dia mengatakan, hidup yang tidak direncanakan, dan tidak dicalankan dengan sebaik-baiknya, sesungguhnya bukan hidup yang pantas untuk dihidupi. So, come on guys, putuskan apa yang Anda inginkan. Now, let's say Anda sekarang mengatakan, aku mau. Oke, kalau Anda sekarang sedang di mobil, berjanjilah dengan diri Anda sendiri. Komitmen tadi ya. Komitmen. Kalau ada di antara Anda teman sekerja, tell her, tell him, katakan, hari ini aku berjanji. Saya mau mencapainya. Saya mau meraihnya. Dan teman yang di sebelah kiri atau kanannya, dan yang lagi mendengarkan kita, coba tanyakan ulang ke temanmu yang ngomong itu. Berapa besar keinginanmu? Kalau dia bilang di level 9 sama 10, ya kita doakan. Kemungkinan besar akan tercapai. Tapi kalau dia di level 5 sampai 6, Pak, jangan bermimpi. Jangan bermimpi. Karena jangankan yang 5 sampai 6, yang di level 9 sampai 10 saja, belum tentu 100% bisa capai lu. Karena apa? Karena memang persaingannya gila-gilaan, Mas. Saya terus terang empati dengan teman-teman sales nih. Nanti hari Sabtu saya bicara di sisa ruang. Ini adalah challenging sekali. Karena dari satu perusahaan, itu mereka orang-orang sales. Yang harus bekerja sama, dan orang-orang sales juga dari perusahaan lain. Jadi ceritanya adalah satu asuransi, itu ada orang-orang salesnya, yang dia diberikan tugas untuk jualan kepada nasabah sebuah bank. Sehingga dia mesti bekerja sama dengan siapa? Justru bukan nasabah itu dulu. Dia mesti memenangkan hati siapa? Hati si RO, Relationship Officer, Relationship Manager dari si bank itu. Padahal si bank ini bisa menjual asuransi dari berbagai asuransi yang ada di Indonesia. Sehingga si RMI itu bisa jadi sudah punya hubungan dekat dengan siapa? Dengan agen, dengan insurance advisor, dari asuransi lain. Nah sekarang si Budi katakanlah namanya, dia masih approach si RMI itu. Itu kan sama seperti orang yang sudah pacaran dengan orang lain. Itu dia deketin. Itu challenging sekali. Dan hari Sabtu nanti saya akan bicara mengenai how to build trust-nya, how to be confidence, how to build the relationship. Sampai akhirnya si RM ini, sekalipun dia sudah dekat dengan asuransi lain, dia itu mau membuka hati untuk bekerja sama denganmu. Itu challenging. Jadi teman-teman saya mau mengatakan begini, Anda memilih masuk dalam dunia penjualan, accept the reality. Terima realitasnya bahwa Anda akan, dan ini saya serius ketika saya mengatakannya, Anda harus siap meneteskan air mata. But if you are willing to pay the price, jika Anda mau hari ini mengatakan komitmen, Eloi air mata pun kuberikan, tetesan darah pun kuberikan, aku percaya Anda akan menjadi top 4%. Anda akan menjadi, yang namanya itu super salesperson of the year bahkan. Anda akan tutup targetnya di akhir bulan ini. Tapi please guys, come on. Decide. Putuskan hari ini. Apa betul Anda betul-betul mau mencapainya. Jangan ngomonglah, ini ekonomi lagi, kacau-kacau-nya. Semua orang juga mengalaminya. It is thoughts with a decision. Make the decision today. Buatlah yang namanya keputusan itu bahwa, I will make it happen. I will make it happen. Dan Anda katakan, if I can make it, it's up to me. Artinya apa? Jika aku berhasil, itu karena aku yang berjuang. Betul, atasan menolong. But I am, akulah pemain utamanya. Itu mindsetnya penting sekali. Saya bisa berbicara mengenai relationship, saya bisa berbicara mengenai values, bisa berbicara mengenai engagement. Tapi kalau software ini saja belum ada di mindset seorang sales, you won't go anywhere. Anda nggak akan mungkin kemana-mana. Karena persaingannya, Pak. Waduh, semakin gila ini. Iya, luar biasa sekali. Oke, teman-teman. Kita come break dulu sebentar. Dan ini juga menarik sekali lagi. Di yang kedua ini menarik. Katakan Anda mau dan ambil keputusan. Jangan hanya sekedar ingin, tapi mau lakukan. Ubah mindset Anda untuk meraih sesuatu yang luar biasa. Oke, kita nanti akan sambung kembali perbicaraan kita sampai dengan pukul 8 nanti. Tetap bersama kami di Sonora Network. Stay tuned with us. Sonora Network. Ya, kita akan lanjut lagi di segmen terakhir. Masih di Acor Sales Mastery with Eloy Saluku. Tadi ada Yulianti di Provokerto. Menarik nih, Pak Eloy. Oh, iya. Saya sales di bidang kredit furniture atau elektronik. Saya dijadikan ujung tombak. Cabang untuk closing dengan konsumen-konsumen yang berat. Tapi dengan pengalaman seperti wajangan Bapak, selalu gol nih, Pak. Sampai uang DP dikasihkan. Walau menurut aturan kan nggak boleh katanya. Ini testimoni. Terima kasih, Ibu Yulianti. Dan teruskan, Ibu. Sukses untuk Ibu. Dan silakan. Ini ditularkan kepada teman-teman lain di perusahaan dan di seluruh Provokerto tentunya. Supaya semakin banyak orang yang berhasil. Oke. Very good. Ini tadi juga ada yang bagus ya. Dari Pak... Pak siapa ini yang tadi ini ya? Dari Pak Harman. Oke. Sharing yang positif. Relax ya. Positively relax. Ini dikatakan sebagai seorang muslim, salat duha dapat dijadikan sebagai ritual harian. Sebelum beraktifitas selain salat subuh. Terima kasih, Pak Harman. Ini juga ada Pak Jack. Ini menyampaikan pertanyaan melalui pusat informasi ini tadi ya. Ini menurut Pak Jack dikatakan, ada orang yang mengatakan seorang salesman yang hebat, meskipun barangnya jelek, mereka bisa. Apakah itu betul, Pak Eloy? Gimana, Pak Eloy? Ya, 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 ya. Pak, bisa dikatakan demikian tergantung dari perspektif kita ya. Jadi kalimatnya adalah seorang sales dikatakan hebat, jikalau dia bisa menjual sebuah barang, sekalipun barang itu sebetulnya jelek. Pak, orang itu pasti orang hebat dalam artian. Dia itu bisa meng-convince orang lain. Tetapi, apakah itu akan bertahan lama? Saya kok tidak yakin. Oke. Karena pada akhirnya, orang-orang yang membeli produk itu kan pasti juga mikir tuh, Pak. Kalau mereka tahu, wah ternyata produknya nih abal-abal nih, dia pasti akan hati-hati. Itulah sebab di training-training, kalau saya bertanya kepada para peserta, siapa orang atau profesi apa yang paling Anda tidak percayai? Hanya dua yang muncul, Pak. Pertama adalah politisi. Oke. Dan yang kedua adalah salesman. Oh. Ini menarik. Oke. Dan kalau kita tanya, kenapa kau nggak percaya pada politisi? Lalu nanti mereka akan ngomong. Karena waktu dulu kampanye, mereka banyak janji-janji. Saya milih, tapi ternyata mereka bohong. Lalu kenapa Anda tidak percaya pada salesman? Iya, waktu dulu ketemu, Pak ngomongnya enak. Janji-janji, janji-janji. Jadi ternyata produknya abal-abal. Apa? Saya memilih untuk berbicara mengenai rave sales model. Relationship-based and value creation. Apa itu? Relationship-nya, ngomongnya, conversation-nya. Jadi, apa yang dimiliki oleh orang yang bisa menjual barang jelek itu, diambil setengahnya. Apa itu? Dia punya kemampuan untuk berbicara, mengkomunikasi, berkecakap-cakap, memenangkan otak si orang yang sedang diajak bicara, tetapi yang barang jeleknya kita buang, Pak. Kita ambil value creation-nya. Apa itu? Berikanlah barang sesuai dengan apa yang kita janjikan. Itu jawaban saya. Oke. Jadi ambil ilmunya aja tadi untuk komunikasi yang baiknya. Oh, dia cuma seorang hebat. Saya setuju. Dia orang hebat, tetapi apakah dia seorang sales hebat? Dalam terminologi rave salesperson? No, he's not. Tidak selamanya tadi dikatakan. Tapi dia hebat dalam komunikasinya, dalam influencing-nya, convincing-nya, pasti dia orang hebat. Nah, kita ambil ilmunya. Kapan-kapan kalau ada orang seperti itu, Pak, minta datang ke Sonora. Kita mau wawancara. Pahailah di seluruh kita nih. Empat menit lagi, apa yang mau disampaikan di segmen kita? Wow, ini cepat sekali ya, Bapak Ibu, karena masih banyak yang lain. Justru yang ketiga ini, tadinya saya mau membahas mengenai Master the Sales Process. Yang saya mau katakan adalah, teman-teman sales di seluruh tanah air, ini Anda dan saya hanya punya tiga bulan terakhir. Jadi kita fokus saja. Fokusnya adalah, coba lihat klien-klien Anda yang masuk dalam kategori pertama dan kategori kedua. Jadi ada empat kategori, Mas. Kategori yang pertama adalah, itu customer yang mereka itu memberikan keuntungan besar. dan mereka tidak terlalu demanding. Mereka tidak banyak menuntut. Nah, jadi di kantor nanti, teman-teman, itu coba list dari 50 atau 100 account yang Anda punya, atau mungkin hanya 10 yang Anda punya, lalu lihatlah pareto saja. Yang kira-kira masuk di kuadran pertama, itu siapa-siapa saja. Yang diam menentangkan bisnis, dia sudah dekat dengan Anda, dan kemudian mereka tidak terlalu menuntut banyak, taruhlah nama-namanya di kotak yang pertama. Lalu fokus, selama 23 bulan ke depan, fokus berikan yang terbaik di sana. Tentu, bukan berarti Anda tidak prospecting yang baru tetap. Tetapi, temuinlah, telponlah, kunjunginlah, visitlah orang-orang ini. Kalaupun dia tidak membeli lagi, bisa jadi dia akan mereferensikan Anda kepada teman-temannya. Kuadran yang kedua adalah, orang-orang yang mereka itu, transaksi dengan Anda banyak. Tetapi mereka menuntut juga banyak. They demand a lot. Mereka bahkan kalau pergi ke airport, bisa jadi pasportnya ketinggalan di rumah, dia bukan suruh si supirnya, justru dia telpon Anda untuk mengambilnya di rumah. Hanya untuk testing Anda mungkin. It's okay. Bertahan di tengah-tengah orang-orang seperti ini, juga berikan waktu, kunjungin mereka, telpon mereka, visitasi-visita. Karena memang saya bicara mengenai visit juga sih. Semakin banyak orang yang Anda temui setiap hari, semakin besar kemungkinan Anda akan jualan. Sudahlah, itu siapapun tidak bisa dibantu. The more people you meet today, the more opportunities for you to close sales. Atau minimal untuk dapat order. Jadi, fokus pada dua itu. Kuadran ketiga dan kuadran keempat, itu biarkan teman-teman yang lain saja, kompetitor-kompetitor Anda yang fokus. Mendingan Anda mencari leads-leads yang baru. Jadi, apa yang saya mau katakan di situ adalah, memang action sih. Visit, telpon, visit, telpon, bagikan brosur. More, 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 more. Tapi yang lebih penting adalah fokus pada kuadran pertama, dan dua kuadran kedua. Oke, menarik. Seperti yang kita lakukan. Jadi, teman-teman, tentu saja ini ada pertanyaan yang lain. Mungkin ada pertanyaan, satu pertanyaan terakhir. Ada nggak? Nggak ada, Pak Eloy. Atau dari minggu-minggu lalu? Uh-huh. Atau kalau tidak, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan tadi itu berbicara mengenai yang namanya adalah relationship builder. Ya, jadi teman-teman, relationship builder itu, kita berbicara clickability. Jadi, pastikan selama hari ini Anda punya senyuman, Anda memberikan sapaan, dan yang paling penting adalah patient itu mesti dikasih lihat. Kalau Anda datang dengan patient, dengan enthusiast, maka orang yang bertemu dengan Anda juga bisa menangkap, bisa merasakan itu. Dan biasanya itu menjadi pintu masuk untuk hubungan selanjutnya. Tentu saja, value first. Berhenti untuk hanya memikirkan, untuk capai target, capai target, capai target, capai target. Betul, kita harus capai target. Bahkan lebih daripada target yang sudah ada. Tetapi, waktu bertemu dengan customer, mindset-nya adalah give value first. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Dan tentu saja, personal branding ya, Bapak, Ibu. Ini harus hati-hati sekali. Jadi, perhatikan SMS Anda, perhatikan status FB, perhatikan, tentu saja, appearance Anda juga ya. Karena itu berbicara mengenai branding dan world extra mark. Ayo dah, action, action, action. Nggak usah ngomong terus dah, ya. Action, action, action. Dan kembali lagi kepada yang tadi. Relax. Tarik nafas, tarik nafas. Dan percayalah, kalau Anda sudah melakukan bagian Anda dengan baik, Tuhan tidak usah diajar untuk memberkat He, umatnya. Tuhan tahu caranya. Do your best saja, dan nanti Anda akan terkaget-kaget. Ternyata ada orang-orang yang bisa membeli dari Anda selama minggu ini, selama bulan ini, dan nanti pada bulan Desember, Anda justru melihat, wah, ternyata saya melebihi target-traget saya. Jadi, apa yang dilakukan, do your part. Lakukan tadi yang sudah kita bicarakan itu, putuskan apa yang Anda inginkan, lalu prospecting. Fokus pada yang kedua tadi itu ya, kodron pertama, kodron kedua, dan give value first. Dan tentu saja, sesuatu agama keyakinan Anda, positively relax. Karena sekali lagi, kalau Tuhan berikan Anda kesempatan untuk bernafas hari ini, itu artinya, there is hope. Ada harapan besar, bahwa Anda bukan saja hanya mencapai target Anda, bahkan melebihinya. Luar biasa. Oke, teman-teman, dan soal-soal-soal, jadi ini, intinya, jadi katakan Anda mau, jangan Anda ingin, tapi mau begitu ya, untuk mendapatkan goal goals Anda di final quarter ini. Baik Pak Eloy, sampai di sini juga, kebersama kita ya, di Acer Sales Mastery, with Eloy Soluku, sahabat-sahabat sonora. Saya Bima, saya Eloy, dan sedikit lagi Mas Bima, itu di akhir bulan ini, kita akan menentangkan seorang CEO, seorang direktur, karena setiap akhir bulan kan kita punya yang namanya, CEO and Director Subday. Kami akan mengundang Pak Antoni Suandi, dulu ada di ANZ, beliau adalah retail director dulu di ANZ, dan kalau Anda melihat ANZ berkembang luar biasa, di tangan beliau, itu semua bisa terjadi, tapi sekarang beliau adalah Vice President Director di Bank Victoria, yang akan bergabung dengan kita pada minggu terakhir bulan ini. Jadi silakan, Bapak Ibu, teman-teman, make sure, stay tune in di saat itu, karena kita akan belajar banyak sekali. Terima kasih, saya Eloy, saya Bima, katakan, Yes I can, salam sukses, Triangle.